Pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank Mandiri. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Head of Macro Research Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina. Selamat pagi, Mbak Dian. Selamat pagi, Mbak Cakri. Mbak Dian, seperti apa pergerakan rupiah untuk pagi ini, Mbak? Dan ini terlihat berjalan seiringan, tidak dengan kalau kita lihat indeks ini menguat, apakah ada pengaruhnya mungkin terhadap pergerakan rupiah seperti apa untuk hari ini? Iya, kemarin memang kita melihat ada tekanan ya pada rupiah ya, dan itu faktornya sih lebih karena ekonomi globalnya, faktor dari sentimen globalnya. Namun, tadi malam kita lihat berusaha di Amerika juga mulai menguat, walaupun menguatnya masih belum besar, jadi masih ada penguatan tipis. Kemudian kita juga melihat ada berita-berita yang cukup positif dari otoritas Bank Sentral Dunia yang menyatakan akan menambah stimulus untuk mendukung atau mempercepat pemulihan ekonomi. Sehingga mungkin hari ini ada sedikit faktor positif ya bagi pergerakan rupiah hari ini. Oke, baik. Artinya kita bisa menyimpulkan rupiah bisa menguat begitu ya untuk hari ini ya. Kalau untuk rentang support dan resistance ya, kira-kira ada di kisaran berapa, Mbak, untuk hari ini? Kalau hitungan kami, support dan resistance hari ini mungkin di kisaran 14.835 sampai 14.925. Oke, baik. Itu tadi sempat Mbak Dian menyebutkan ada stimulus positif secara global dari The Fed. Kalau dari dalam negeri sendiri, apakah ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi pergerakan rupiah untuk hari ini? Oke, memang sebenarnya kalau dilihat dari sisi fundamentalnya, memang rupiah kita itu sebenarnya masih undervalued ya. Jadi kalau dari sisi data-data ekonomi yang mencerminkan kesimbangan eksternal seperti karena account deficit, ya trade balance itu masih mengalami perbaikan. Jadi trade balance-nya mengalami surplus karena account deficit-nya juga menyempit. Oke, memang di sisi lain ada satu faktor yang belum cukup supportive terhadap rupiah yaitu capital inflow. Jadi dalam setahun ini, year to date, itu kita masih mencatat net up flow, baik dari pasar saham maupun dari pasar obligasi. Nah tentunya kalau ingin kita melihat rupiah untuk menguat lebih cepat, itu akan terkait pada capital inflow, yang kemudian tentunya akan tergantung pada sentimen di pasar, baik global maupun domestik. Nah saat ini kalau dari domestik, sepertinya yang dilihat masih pergerakan arah kasus COVID ya. Kan kita melihat infeksi COVID-nya masih meningkat, setiap hari masih... PSBB ini juga diperpanjang, masih jauh mana mempengaruhi? PSBB juga diperpanjang. Ini ada pengaruh bagi rupiah, jadi kita memang mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita masih agak harus melihat ada volatilitas di rupiah sendiri. Tapi ya menjelangki empat mungkin ada potensi pemuatan karena kita bisa melihat arah ekonomi membaik. Walaupun mungkin kita masih akan mencatat kontraksi, tapi arah ke depannya itu membaik. Oke, apakah juga ada pengaruh pergerakan rupiah yang volatile ini terkait pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang meramalkan Indonesia akan resesi di kuartal ketiga 2020? Ini cukup mempengaruhi pergerakannya juga tidak? Ya, resesi itu sebenarnya harusnya sudah price in ya. Karena banyak analis dan ekonom yang sudah memperkirakan Indonesia akan memasuki resesi. Dan di berbagai negara dunia lainnya pun sudah banyak bahkan yang sudah mengalami resesi sejak kuartal kedua. Jadi ini harusnya bukan sesuatu yang dikhawatirkan lagi. Karena ini hanya nama ya, hanya nama saja, hanya faktor teknikal saja gitu. Karena memang kita melihat bedanya saat ini dengan krisis-krisis yang dulu adalah saat ini kita melihat ada support stimulus dari pemerintah yang cukup besar. Baik Indonesia maupun negara-negara lain. Jadi harusnya dampak akibat resesi itu sendiri tidak akan besar terhadap masyarakat misalnya. Namun memang dari segi angka itu akan kelihatan kokannya jelek gitu ya, minus gitu. Tapi itu hanya istilah teknikal saja sih. Istilah teknikal saja begitu ya. Tapi apakah ini juga sejalan begitu dengan situasi seperti sekarang ini? Apa yang dilakukan investor? Apakah banyak investor yang sudah menyasar investasi lain begitu? So far kita belum melihat ada perbaikan sentimen ya. Jadi secara globalnya ini masih cukup volatile. Terutama di sisi globalnya ada second wave di Eropa itu membuat investor kembali bersikap berhati-hati. Jadi kita masih belum melihat info yang signifikan masuk ke emerging market atau pasar saham dan pasar obligasi dunia. Semua masih melihat safe haven masih menjadi yang diincar gitu. Safe haven ya. Tapi ya jadi kita masih lihat volatilitas di sini masih cukup tinggi ya. Oke. Nah kalau memang volatilitas yang juga masih cukup tinggi, kira-kira sentimen apa saja yang mampu mendongkrak rupiah setidaknya bisa stabil ataupun lebih kecenderungannya bergerak menguat begitu? Ya. Sekali lagi ini mungkin akan terkait dengan COVID-nya itu sendiri ya. Jadi apakah misalnya pemerintah di Eropa berhasil menahan second wave-nya? Atau kemudian kurva infeksi COVID-19 di seluruh dunia ya, terutama Indonesia itu mulai flattening. Atau yang satu lagi dinanti-nanti tentunya adalah kabar terkait vaksin. Jadi hal-hal itu kalau muncul berita positif terkait hal-hal itu, itu akan mendongkrak penguatan rupiah ya lebih cepat. Oke. Kembali lagi berarti berpengaruh besar terhadap pandemi COVID-19 ini masih terkait itu ya Mbak Dian. Terakhir Mbak Dian mungkin singkat, trend rupiah untuk pekan depan akan seperti apa? Kalau kita melihat ini masih agak sideways ya, karena banyak faktor yang berpengaruh. Terutama di Amerika mulai muncul sentimen-sentimen terhadap pemilu. Mereka mulai mendekati pemilu sehingga itu bisa jadi pengaruh negatif ke pasar keuangan global. Jadi kita melihatnya masih sideways, masih di kisaran range yang saya sebut tadi, di kisaran 14.850 sampai 14.950. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Dian Ayu Yustina, Head of Macro Research Bank Mandiri, telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell pagi ini. Selamat-sama Mbak.